Halo co-friend, disini ada soal Gambarkan struktur untuk nama senyawa hidrokarbon berikut Ada dua poin disini Tapi di dalam soal terdapat kesalahan yang pertama Pada poin A 4 etil 2 metil 2 pentana Ini kan diakhiri dengan ana Seharusnya adalah alkana Kalau alkana, maka semua rantai karbonnya adalah ikatan tunggal Jadi tidak ada penomeran sebelum rantai utamanya ini Misalnya pada butena atau alkana Yang ada satu ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya Jadi disini benar terdapat nomor yang menunjukkan letak ikatan rangkapnya Maka kita asumsikan poin A dan B dua-duanya membahas alkana Sehingga benar penulisannya ada ikatan rangkap Letaknya di nomor 2 dan di nomor 1 Jadi kita asumsikan poin A kita ganti bukan pentana Melainkan pentena Seperti yang kita bahas, keduanya ini membahas mengenai alkana Yaitu senyawa hidrokarbon rantai terbuka Yang punya satu ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya Maka untuk menggambarkan struktur Tentu kita perlu ingat kembali mengenai aturan tata namanya Penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk Perlu diingat bahwa rantai utama adalah rantai karbon terpanjang Yang dapat dibuat dengan cabang terbanyak dan harus mengandung ikatan rangkap 2 Lalu cabang diberi nama dengan nama gugus alkilnya Kemudian kita lakukan penomeran Penomeran dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap Jangan lupa posisi ikatan rangkapnya ditandai dengan angka Lalu cabang yang sejenis Kalau jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali Tapi diberi awalan Sesuai dengan jumlah cabang tersebut Misalnya ada metil Jumlahnya 2 Maka diawali dengan di Kemudian metil Menjadi dimetil Lalu yang ketujuh Kalau terdapat lebih dari 1 macam jenis cabang Maka urutan penamaan cabang diurutkan berdasarkan abjad Tapi ini abjad sebelum diberi awalan ya Misalnya neoamil Maka yang kita hitungkan ya abjad A disini pada amil Lalu yang ke delapan Untuk format penulisan senyawa Tulis nomor substituen Atau nomor letak cabangnya Kemudian nama substituen atau cabang Lalu nomor ikatan rangkapnya ada di nomor berapa Kemudian nama dasarnya Contohnya 3,4 di metil 3 heksena 3,4 ini menunjukkan bahwa Di nomor tersebut ada cabang metil Yang jumlahnya 2 Kemudian 3 ini menunjukkan Letak ikatan rangkapnya Dan rantai utamanya adalah heksena Dengan jumlah C6 Dari konsep yang telah kita jabarkan Kalau kita lihat disini Di bagian depan 4 etil dan 2 metil ini kan cabang atau alkyl Dan 2 pentena Ini adalah rantai utama Dimana ikatan rangkapnya letaknya di nomor 2 Maka untuk menggambarkan struktur Kita mulai dari belakang Yaitu dari rantai utama Baru menuju ke alkyl Dimana C itu tangannya 4 ya Sisa tangan C yang tidak dipakai Ditulis sebagai sejumlah H Pentena Pent berarti C nya ada 5 Kemudian misal penomoran dari kiri Dan di nomor 4 ada etil Etil itu adalah CH2CH3 Kemudian di nomor 2 ada metil Metil itu adalah CH3 Kemudian ikatan rangkapnya letaknya di nomor 2 Lalu yang terakhir kita tulis sisa tangan C Dengan sejumlah H Yang pertama terpakai 1 Maka tersisa 3 Yang kedua sudah terpakai 4 Yang ketiga tersisa 1 Yang keempat tersisa 1 Dan yang kelima tersisa 3 Ternyata strukturnya seperti ini Kalau strukturnya seperti ini Terdapat kegeliruan pada penamaan Dimana ada rantai karbon Yang lebih panjang Yang bisa kita jadikan sebagai rantai utama Yaitu dari bawah menuju ke kanan bawah Dengan 6 rantai karbon Maka kita ganti ya Ini kita jadikan rantai utama Dan alkilnya ada CH3 Sejumlah 2 CH3 adalah metil Maka seharusnya Namanya bukan 4 etil 2 metil 2 pentena Melainkan metil di nomor 2 dan 4 Kemudian jumlahnya 2 maka diawali dengan D Ikatan rangkap 2 nya di nomor 2 Rantai utama C nya 6 Kalau 6 diawali dengan hex Diakhiri dengan Ena karena algena Sehingga nama yang tepat adalah 2,4 di metil 2 hexena Ini kesimpulan poin A Kemudian yang B 2,3 di metil 1 butena Bagian depan adalah alkil Satu ini letak ikatan rangkapnya Butenanya rantai utama Diawali dengan but Maka ini ada 4 atom karbon Sehingga strukturnya Kita gambar dari belakang ke depan Yaitu Butena C nya 4 Penomoran misal dari kiri Ikatan rangkapnya di nomor 1 Kemudian di nomor 2 dan 3 ada metil Yaitu CH3 Kemudian kita tulis sisa tangan C dengan sejumlah H Yang pertama tersisa 2 Yang kedua sudah terpakai semua Yang ketiga tersisa 1 Dan yang keempat tersisa 3 Penamaan sudah sesuai disini Ini kesimpulan jawabannya Terima kasih Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya